Halo, gue Aca, musik, jalan-jalan, dan makan adalah hidup gue Aswab Jadi era itu, saat gue main drummer itu kan memang 4 branded lah, ya Mereknya Tama, Jijian, Pearl, sama snare drum itu merek remut yang kipis, ramping, ketukannya juga Enak bener deh, mampu beli nggak beli, nggak mampu Jadi ya itulah, pengalaman gue dengan Buluk, jadi ternyata ke sini-sini gue baru tahu Waktu itu Buluk ngajakin season, oh ternyata lahirlah itu Superglade Oh gitu, dia tarik si akbar, Bitre ya, ke sini-sini, pokoknya Buluk lagi pengen punya proyek lah waktu itu Jadi seperti itu, jadi nggak tahu lah pada era itu, mungkin dari sekian banyak di musik ini memang SDM drummer ini minim waktu itu ya Oh iya, zaman dulu itu langka Langka lah, gue sendiri juga bukan mau-maunya gue bisa main drum Nah lu gimana caranya sih ya mainnya? Ya, kelas 1 SMP, awal bermusik lah, gue tadinya gue pengen seneng itu megang bass ya Pengen bass, karena gue sering di kampung gue kan, manteng atas, gitar, gue pengen megang bass Nah satu temen tuh, yang punya Tito, dia saudaranya Tito Studio Minangkabu Tito Studio Ada namanya Maul tuh, teman SMP gue Mangan band juga gini-gini, oke, zaman-zamannya hard rock lah ya Bukan hard rock cafe, bukan hard rock, maksudnya aliran musiknya Hard rock lah, belum-belum heavy metal juga Masih camannya ekstrim, band ekstrim apa terus apa, white lion, era-era itulah ya Belum-belum heavy metal kayak skitro, generasi, oke Oke, kita masuk studio, kita ngapain beberapa lagu, covering kan udah Tiba-tiba temen gue ini, aku bisa main drum, ternyata gak bisa gitu loh Gak udah, gue coba-coba deh, karena gak ada yang mau pegang band, gue coba Oh bisa, oh ya udah kelanjutan sampai sekarang Jadi alami juga bentuknya, bentuknya alami, jadi gue bisa main drum Tapi emang, jamal nih, dari startnya gitu ya, emang dikelilingi oleh drummer Amatum Robin itu adalah, sekampung lah ibaratnya, tetangga, tetangga Kalau itu sekampung lagi, gue tetangga sama Amatum Robin, beda, Robin itu beda 2 atau 3 tahun Ada sebuah tetangga rumah, tetangga bener, tetangga bener Jadi Robin ada satu namanya, itu yang bahasa gue itu, dia lah yang mencokokin gue, musik-musik Underground ya, Robin gitu ya, terus gue anggap Robin itu mentor gue di drum Jadi banyak ngarahin gue, malu kalau jadi drummer, jangan merokok, jangan kena kalan drama aja, jangan lah Jaga stamina, wah, harus latihan, lari, gue buatin pola-pola, Robin, yang penting Fisik, yang penting lo makan banyak, gak apa-apa, Robin itu aku atas, makan lo banyak bener Cuman ini dia segeng nih, makanya kacau Kacau, kacau, boek, naskih, musik, musik, teman kun-kun di Marado Kacau, 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 barutakor itu Kacau, 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 kalau dulu ditarungin, gak ada lawannya dulu Pokoknya kalau nasi, di sini bantu, di bantai, ya habis udah, habis, nah, cuman memang, era-era kita mungkin karena, kita kemana-mana, angkot ya, enge-beis jadi kebakar lah kalori itu ya Nah jadi gitu biar kita makan banyak enggak ada yang ditimbul termasuk banyak cuma sekarang karena umur ya ya Bekir agak lebih gemuk dibanding kita-kita gitu tapi era itu harusnya berat-berat kita akan memakan senapan kali ya kita punya punya ini ya punya apa bukan pepatah sih punya inilah moto punya moto ya pada temen ulang tahun kah atau acara keluarga undang-undang kita dateng itu mau siapapun ya harus tebal-tebal muka lah tapi memang karena ke kita masih ngangkot jadi kebakar ya beda lah dengan generasi sekarang dikit-dikit motor dikit-dikit ada kendaraan kemanapun kita siapa yang ngomong-ngomong ini masih inilah selu paling gendang ya saya iqbal iya saya iqbal saya iqbal gitu nggak se-lebar gondrong ada SMP SMP doang aduh kacau iya 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 tapi memang tak balik lagi ke dunia kuliner gaya bahwa Indonesia ini kaya Cak wuih bukan main bukan main wah luar biasa setelah gaya ada iya akan Melayu wah Cina masyarakat Arab semuanya ada iya semuanya ada ready lah ya semuanya lu mau yang mana itu Indonesia tuh eh kadang-kadang kemarin gue tulis status walaupun urusan kerjaan tapi kalau di luar kota itulah bed rest gue dah makanan iya bed rest gue gue rilek dah ya kan gua nggak kena radar Jakarta gitu kalau luar kota enak kulinernya enak suasananya enak bisa istirahat dengan tenang artinya istirahat ku tidur punya tidur gua nggak mikirin banyak hal kalau di Jakarta kan balik lagi Jakarta nih banyak lagi pikiran menit udah itu kalau makanan nih tiga makanan teratas dalam hidup lu nih sampai sekarang apaan iya gua tetap gua mengawali gara-gara main sama lo dikenalin kuliner tetap sop kambing teratas disuruh kami yang nyolok sendiri tuh dagingnya ngolok dong kalau ngasak nyolok sendiri ada satu cat di Bogor Mangkumis jalan-jalan paca jalan 24 jam sebelum pandemi tuh wah susunya top juga beda-beda beda-beda karakter lah ya sama jadi gue nemuin tiga tuh yang yang rasa susunya itu kental ya kan dudung roksy kumis sama aneh Oke nah dari semua itu paling kental tuh aneh menengahnya didudung sama Mangkumis yang di jalan Bogor di jalan apa utama jalan-jalan jajaran jalan-jalan jajaran udah pernah lah ya hahaha hahaha apa aja yang lo makan kambing gue cuman gue kalau masalah binatang ini enggak makan nih cuman gigi matang tuh hahaha hahaha itu keras hahaha kalau dibuat sempuk hahaha hahaha gue nggak berani yang yang brutal kayak gitu gue waktu jaman dulu semua semuanya semuanya semua hahaha jadi judul tuh eh jadi judul hanya gigi dan ya makasih hanya gigi dan tanduk yang tidak dimakan hahaha 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 nah terus sama nasi goreng kambing ada dua vaksin kalau gue seneng lukan di seberang ambunggokan di belakang ambasador ya sekarang jadi nasi goreng kambing babi dulu berjajar tuh ya ada outlet tuh ada empat outlet dulu empat atau tiga outlet lah jadi nasi goreng kambing cuma berbeda-berbeda versi dengan kebon siri kalau kebon siri kan masaknya kan seribanya banyak ya kalau yang di kuningan satu 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 nah masih ada satu peninggalan satu di situ nah nasi goreng kambing babi namanya satu lagi dipancoran sebelum digusur itu bubaran dari kuningan tuh ya cuma ada dua itu yang nasi goreng kambing the best ya yang gorengnya satuan yang paling eksis ya tetap kebon siri ya kebon siri ini masak ikan sekalian itu itu jagoan gue lah kalau masalah kambingnya gue nggak tahu ya dalam hidup gue tuh kaitannya dengan yang masalah kambing tuh gue suka suka semua hampir kambing sih gue gue suka sebenarnya cuma dua setelah gue kan enggak makannya tapi gue sejujurnya gue suka kambing yang masih bau Oh agak bau perngosnya enak nih karena enggak bau waduh buat gue malah nggak enak ya enggak iya ibaratnya kalau orang buat gue orang suka durian pasti sukanya ada pahit-pahitnya kalau dia enggak suka baik-baik ya wah iya betul-betul kalau bisa menengah aja ya bau juga nggak terlalu iya menengah tetap ya betul-betul kalau cuman kalau baujak banget juga kurang juga kalau gue ya gitu loh nah kalau apa makanan favorit sekarang dari dulu sih sampai sekarang makanan favorit gue adalah ayam goreng tapi udah yang ke Solo udah pernah yang mana nih yang Sukoharjo jagoannya pejabat ayam goreng bakarto ya neksa bareng-bareng lah bakarto hidup aduh segera inget kekapan warna barang ya ya bareng-bareng tuh cuma dia gak masuk ke sih ke bukan ke Solo lagi ya agak pinggiran Solo Sukoharjo masuk ke wajah jagoan tuh namanya Mbah Karto deketan santren atau pokoknya harjo solo lama lagi selanjutnya iya soh kota Solo lama lagu gua kan enggak terlalu hafal itu mah wah itu the best deh waduh alam ayam gua nggak bisa nengguin lagi ya misalnya ayam pesan pas itu ah gue suka ayam goreng kampung ada serundeng waduh kalau sambelnya mantep tuh wah udah gue dimana terakhir gue makan itu Oh di Batam juga ada tetap ayam goreng di Batam ayam goreng dia temennya pakai bihun kayak bihun sifut tempatnya tradisional Cuma yang makan itu harus pakai nomor antri Oh di Batam Batam-batamkan dua ya ada sok ikan dulu yang Yogi atau lagi jago itu ayam goreng juga terakhir gue kemarin makan lupa gimana ayam goreng sambalnya tepas banget Oh semarang Cak betar Pak siapa nih lupa namanya Pak Pak Imin satu satu lagi Pak siapa ya Cuma gue lebih suka kalau satu lagi basah ayam goreng kayak ayam sebentar tuh kayak ayam pokoknya kalau siapa betul nah kalau Pak Imin masih tendaan ayam goreng ya tendaan ayam kering banget Cak kerennya aku makan mungkin satu 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 rest cooker kumangnya juga hahaha tapi kalau dia sih ditolong yang ngomong nih cuman kalau dulu kan nggak ada beban ya makan-makan nggak ada beban ya kayaknya kita final kalau sekarang kan aku makan banyak harus gimana nih membuang kalorinya harus ini lagi itu kadang-kadang gua gua harus hajar sepeda nah gitu kan berpuluh-puluh kilo lu kadang-kadang gua kalau ilfil-ilfil habis makan enak nih harus ganti ya harus ganti kalorinya gua gua harus buang sepeda itu minimal sekarang tuh kalau gue sekali keluarin sepeda harus 50 kilo gua harus keluar muter kemana gua suka deh harus muter kemana pokok PP harus dapat 50 gitu aja 10 kilo jauh Jakarta Bogornya berapa ya bener lebih kalau Jakarta depok 28 Jakarta depok ya kalau Bogor mungkin 75 kali kurang lebih segitu Cuma enak gitu yaitu kadang-kadang gua jedain makannya kayak orang kuasa lah orang kuasa gua banyaknya makan serang atau kenapa ini gue nih kayak kayakin gue lemahnya ini tadi kan ngomong ayam goreng itu dari sumpah demi Allah ya itu masih nyumbu alam goreng hahaha masalahnya disini nggak ada yang kita dapet ya goreng sekarang apalagi ayam goreng kampung Cahaya Wah itu kalau kapan nanti kita pas waktunya Cahaya kita hajar Semarang Solo ya Cahaya full kita makan ayam goreng asli Wah sambal yang bikin yang bikin ini jadi khas sambal ini ya sambal Jawa ya gitu ya semuanya bajak ada sambal terasa Waduh udah itu sepakat-sepakat lah sepakat banget tuh nasi sambal Mas Rundek Aduh bin kalau merasain jadi kalau kita tes mau makan enak satu kita kenyangin bro kita kalau baru berasa enak enak-enak tuh makanan jadi kalau kita kenyang enak-enak biasa enak-enak lagi terapinya gitu ya betul-betul udah full udah full enak-enak baru batin memang enak-enak itu dia itu emang itu dia hanya di Jawa layak makanan masih di Madiun banyak ada di Dara Selatan ya Madiun terus ke ngawi ke map itu ada yang ditanaknya itu dimasaknya pakai apa kayu Oh boleh di channelnya Siapa ya di channel 1 terpuh ha 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 kapan tuh kesana ya kan gua jadi ayam goreng yang serundeng gimana ya kalau disini mungkin banyak cuma ayam-ayam boiler ya tapi juga rasanya beda di luar-luar Jakarta iya aduh Pak Imin tak berangkat referensi guys gokman dari Semarang tuh pikir dia dekat Simpang 5 dia ada cuma dua aja dia jualnya ayam goreng sama sebuntu itu yang nggak mungkin kalau datang pagi itu udah pakai nomor ya betul-betul ada satu lagi jagoan ayamnya Pak siapa itu di dekat belakang Simpang juga dekat cuman gesturnya dia kayak basah Oke ayam gorengnya ayam gorengnya basah nah kemarin pas lo kudus tadi gue mau ngajak Oh semarang lu dimana lu dimana gitu ya harus marah linter dulu nanti baliknya bareng mau gua ke Jakarta naik kereta kalau semarang enak lah masih kereta lah masih oke lah enak nikmatin kita perjalanan gitu 7 jam nggak nyampe tuh kalau berangga 5 jam 5 jam setengah sampai gambir kemarin gue turun di Jatinegara karena harus ke sini kan kecil anda sekarang apalagi tuh kalau ayam selain ayam goreng sate ayam gue mau ngajak dari ayam sate ayam sate ayam sate ayam makanan oke ayam kita ganti ya ayam goreng ayam goreng makanan kesukaan gue nih dari tempat lu apa pempek Oh iya gue pempek cinta saya itu ada arah turunan Palembang hahaha hahaha iya 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 pucintapa apalagi namanya ada ah mantep ini ya jagungan ke depan rumah satu 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 gua berbeda Pagading oke oke itu sejawa paling enak dibanding aslinya di Palembang jawa-jawa 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 ya kalau di Palembang kita bisa makan yang depo nih depo kalau di depok itu gabi gabi lumayanlah mendekati layak 161 nih bumbunya sendiri semuanya dan kalau pempe kan terutama kekuatannya dicukat jelas ya kan jelas pekat dan sukanya dan ada pilih-pilih segini karena orang Palembang nih kalau mau itu iya bukannya dicocok jadi tangan-kanan pempenya tangan kiri yang gelas cukup diiru jadi diserup bukan dicocok hahaha keras hidupnya cuka diminum hahaha betul bukan makan pempek minum cuka gitu kalau iya kalau makanan yang makanan di dunia lah ya itu tadi ayam goreng ayam goreng iya sate ayam iya sate ayam sorry iya ayam goreng atau sate ayam pempek betul dan sebenarnya somai termasuk makanan kori wah kalau itu sama ada jawa-jawa di mana jagoannya somai nah yang gua heran nih sebenarnya ada nih kalau di Jakarta ada di somai jagoan gua ada si Bang Andi Bang Andi di daerah Amat Dahlang Amat Dahlang sini iya oke oke itu buat gua itu juga sejawa eh sorry nggak sejawa sih Jakarta kalau dibanding sama di Jawa Barat nggak sih tapi ini enak nih kalau gue tetap pegangan karena gua dulu daerah-daerah di Pancoran Manggarai dari Pancoran yang gue gondrong-gondrong dulu lah cuma sekarang gue pernah balik kesana lagi belakang tidak-bidak arah tuh ternyata gondrong yang diutamakan awal dari situ gondrong disitu udah nggak ada makanya bikin cabang kan sepeda-sepeda tuh ya bener sama gondrong sama gondrong atau yang mana yang ori gitu cuma memang sih ketika makan sama gondrong walaupun di bilang cabang gondrong emang sih nggak pernah turun ya memang lebih enak yang di pusatnya di pusat yang dibelakang bidakara Pancoran itulah paling-paling the best-nya ya soalnya emang gue suka juga tapi ya itunya kalau bahan dasar ayam gue suka mau ayam goreng kek mau ayam bakar kek mau santi ayam ayam kukus ya gue dulu ya kalau ngomongin musik ya nih Anjama adalah orang yang buat pengetahuan gue adalah orang yang ibaratnya membawa tren musik keras banget lah masuk ke sini ya kita masih berkutat dengan katakanlah hardcore old school atau misalkan streetpung dia udah dengerin Krusty Krustor gitu-gitu misik apaan yang gue denger iya iya dia nih band-band dari distortion records dia tuh yang bawa masuk sini lah akep, angcasa musik begini banget nih doang-band dari Sweden kan iya iya kaya bias banget musik Sweden lah ya, Sweden Finland? iya dengerin musik apa ya bisa ratus, Mox47 lan begini gitu bisa dikacau dunia, Killer Fighter, ihya kan beraal iya, totalitar nah hahaha bang peluru nah setiap gas pernah peluru orang mah kerumah ya ruang tamu foto itu ya di sosial record hahaha 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 udah kayaknya udah umum lain jika memang basic bocah awal nggak gue bilang gue perjalanan hidup gue tuh hard rock happy metal metal tres ya kan dan corona hai 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 Halo teman makan semua salam suap salam salam aswap terima kasih banyak atas dukungan dan juga semuanya saran-saran dan lain-lainnya semuanya gue ucapkan terima kasih kasih terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe dan juga udah komen udah share sudah like terima kasih banyak atas dukungan dan semangatnya karena itu bener-bener sangat berarti buat kelanjutan dan perkembangan teman makan itu sendiri buat yang belum enggak apa-apa tapi bisa nih sekarang ikutan dong subscribe like share komen karena itu bener-bener sangat membantu buat perkembangan dan perjalanan teman makan itu sendiri oke sekali lagi terima kasih banyak semuanya salam 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 salam